Intro Sekarang saya akan menyapa melalui sambungan telepon Ilham Bintang, korban pembobolan rekening yang menjadi topik utama pembahasan kita malam hari ini Bang Ilham, selamat malam Bang Selamat malam, Bung Rodi, apa kabar? Baik, Bang Ilham saya berharap Anda walaupun rugi ratusan juta rupiah tetap dalam keadaan baik Bagaimana Bang? Awal mula kejadian sehingga Anda kebobolan begitu Kapan Anda menyadari ini? Pertama sekali indikasinya itu pada tanggal 4 Januari sekitar jam 5 subuh di bandara Sydney di Australia Itu menjelang kami boarding saya bahwa anak cucu itu kan lagi repot tuh Joseph, periksa handphone saya kok ada SOS? Padahal 2 hari sebelum berangkat ke Australia itu saya sudah mendaftar untuk paket roaming gitu Mas, Pak Rodi Oke, berarti ada peringatan SOS di handphone Anda SOS itu artinya tidak ada jaringan ya kan? Tidak ada jaringan Jaringan, padahal saya heran juga padahal itu 2 hari sebelumnya saya sudah paket roaming beli paket roaming untuk selama di Australia gitu Baik, seharusnya kalau sudah beli paket roaming tidak masalah itu bisa bisa tetap jalan gitu ya? Ya, berkali-kali pengalaman saya seperti itu Baik, kemudian Anda mencoba untuk bertransaksi melakukan transaksi melalui apa Bang? internet banking kah pada waktu itu? Belum, saya sampai di Melbourne Melbourne saya coba lagi apakah ini kena ada gangguan kan sering ada gangguan sesaat saja hilang, hilang bagus gitu Nah, setelah sampai jam 9 pagi di airport di Melbourne itu, bandara Melbourne saya periksa lagi masih SOS juga Nah, karena saya butuh komunikasi saya belum sadar apa yang terjadi saya pikir mungkin hanya gangguan teknis saja gangguan sinyal segala macam gitu Lalu saya beli kartu kartu optus kartu lokal gitu kemudian karena itu hari Minggu saya baru ketemu anak yang sekolah di sana kangen-kangenan lepas ini saya gak begitu lagi apa, gak begitu fokus lagi sama handphone baru besoknya lagi saya coba lagi malam-malam loh karena kalau internet banking itu meskipun tidak pakai SIM card itu bisa diakses melalui wifi gitu saya coba tetap aja yang keluar adalah salah pin, salah pin, salah password, salah password Nah, saya kan ini orang tua saya pikir apa saya yang kurang eja sampai saya 11 kali tuh saya nomor 1 satu-satu hurufnya angkanya tidak bisa juga masuk Baik, artinya ketika Anda mencoba internet banking itu berkali-kali muncul salah password, salah password, salah password Apa yang kemudian Anda lakukan, Bang? Selanjutnya tanggal 6 pagi-pagi itu saya buka lagi akhirnya jam 10 pagi saya ke kantornya kombeng di Swanson Street di Melbourne kebetulan dekat tempat tinggal kami gitu saya coba dengan manual dengan kartu ATM itu ya nah pada waktu masukin kartu ATM keluar di layar tidak ada saldo tidak ada saldo artinya dikuras habis uang disitu dikuras habis saya ambil angkat terkecil saja pun 20 dolar terus persetara dengan 200 ribu tidak bisa keluar baik artinya ini berawal dari sim card Anda yang tidak bisa jalan kemudian Anda internet banking tidak bisa juga karena dikatakan salah password ketika Anda pakai manual ke kartu ATM dengan mesin ATM pun juga uangnya habis disitu apa kemudian yang Anda lakukan, Bang? melapor ke Commonwealth Bank yang tempat Anda berada atau seperti apa? saya langsung foto itu foto di layar itu saya kirim ke agent saya disini namanya Bini itu agentnya dari kombeng saya tanya ada apa yang terjadi dengan kartu saya waduh Pak saya belum bisa periksa sekarang Pak ini pagi jam 6 Jakarta saya baru ke kantor jam 8 artinya Bung Rory saya harus menunggu 82 jam ya harus 2 jam tapi begini sempat juga saya terpikir saya kenapa dia tidak saya bagi agent itu mestinya kan dia ada call center-nya 24 jam mestinya kan dia bisa akses-masuk misalnya gitu baik, baik Bang Ilham tapi yang kemudian menjadi pertanyaan kenapa si pelaku bisa kemudian mengganti sim Anda dengan sim yang baru nomor yang sama di gerai seluler ini pastikan data-data Anda berhasil dicuri iya kemudian dia bisa mengganti username dia juga bisa mengganti password di mobile banking ataupun internet banking Anda Bang Ilham merasa tidak memberikan data-data pribadi ke pihak-pihak yang mencurigakan beberapa waktu terakhir atau mengklik link yang tidak pasti sumbernya itu begini itu tidak ada mas itu kan jadi ada pengamat mengatakan menerima SMS tidak ada yang ada sama saya kasusnya beda ini orang memang datang meminta kartu jadi bukan saya tidak bisa mengatakan bahwa yang terjadi sekarang kan kalau kita perhatikan dari berita-berita itu orangnya tidak muncul dia pakai pakai apa pakai apa nih pakai virtual atau hacker yang menggunakan ini jadi kan fisiknya kelihatan orang yang mengambil kartu itu di CCTV jadi memang fisiknya dengan mudah kita mengidentifikasi bahwa ini pencurian dilakukan dengan fasilitasi oleh outletnya itu gerai indosat itu begitu Terima kasih.